Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghapus tulisan atau logo pada foto. Untuk contoh, foto original ada di sebelah kiri dan yang sudah dihapus untuk tulisan serta logo ada di sebelah kanan. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun, hanya perlu browser internet saja. Berikutnya silakan kunjungi situs fotor.com, ya untuk linknya ada deskripsi video saya. Kemudian sekarang kita harus merubah dulu untuk tampilan situsnya menjadi tampilan desktop atau komputer. Caranya klik titik 3 di atas, lalu pilih situs desktop. Oke, tulisannya jadi kecil seperti ini ya. Kemudian klik icon plus yang ada di sini. Oke, kalau ada promosi kita lewati saja. Caranya klik di sini, lalu klik lagi tanda silang di atas. Berikutnya kita pilih di sini, open image untuk mengupload foto yang akan kita hapus tulisannya. Contoh foto yang ini. Kemudian sekarang kita pilih untuk toolnya atau alat. Ini dia, text remover. Kita pilih saja. Ya, untuk contoh saya akan menghapus tulisan yang ada di kaos ini ya. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke alat yang ada di atas, yaitu brush. Kemudian biarkan saja untuk ukurannya 30. Nah, sekarang tinggal kita sentuh untuk bagian yang akan dihapus. Misalnya tulisan sama logonya akan saya hapus. Maka tinggal kita sentuh saja seperti ini ya. Tinggal di tap-tap saja. Sampai semua tulisan berhasil ditutup atau diseleksi. Oke, sudah semuanya ya ditandai. Kemudian di sini di tool paling atas kita pilih remove. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kita cek untuk hasilnya. Ya, bajunya robek. Tapi jangan khawatir ya. Tinggal kita tap lagi untuk menghapusnya. Nah, seperti ini. Bagian yang belum terhapus tinggal kita tap lagi. Oke, jika sudah. Kita pilih lagi di bagian atas, remove. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Dan untuk tulisan sudah berhasil dihapus. Ya, bersih ya. Jika dirasa sudah cukup, kemudian sekarang download. Cara untuk mendownloadnya ada di bagian atas ini. Tombol downloadnya. Kita tap saja. Kemudian kita perkecil lagi. Dan pilih apply and download. Oke, sudah berhasil di download. Dan ini dia untuk hasilnya. Oke teman-teman, itu dia untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.